Intro Calom Calom semuanya sehat puji Tuhan ya Kalau kita hari ini ada Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul Beribadah semua karena kasih anugerah Tuhan Amen Karena kondisinya memang sedang mungkin tidak membaik Tetapi kita percaya bahwa hari ini kalau kita ada dan bisa beribadah Yang beribadah secara onset maupun yang secara online Apapun keadaan kita Mari sama-sama kita bersyukur Katakan sama-sama syukur Bersyukur ya bukan syukur katakan kepada temannya syukur gitu bukan ya Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Nah bulan ini akan menjadi bulan dimana kita belajar untuk membayar harga Dan untuk sebuah mimpi Segala sesuatu yang kita dapatkan Segala sesuatu yang bisa kita raih itu Kecuali keselamatan itu bersifat tidaklah free Atau tidaklah gratis setuju ya Kalau kita menginginkan sesuatu kita harus membayarnya Kalau kita haus kita pengen minum kita harus membayarnya Entah itu orang lain yang membayarnya atau kita yang membayarnya Tetapi harus ada yang dibayar sesuatunya itu Demikian pula untuk sebuah mimpi Tuhan memberikan kepada kita mimpi Tuhan memberikan kepada kita visi Itu bukan sembarangan Tetapi Tuhan mau menghendaki setiap kita menerimanya Atau bisa menggapainya atau bisa mendapatkannya Saya berdoa di firman Tuhan Dituliskan menai satu ke satu orang yang mendapatkan mimpi daripada Tuhan Dan bisa menggenapinya Kalau firman Tuhan itu dituliskan dan kita baca Artinya dan orang itu adalah manusia biasa Kalau dia bisa berarti setiap kita juga bisa Amen Setiap kita juga bisa mendapatkan mimpi Mendapatkan visi dan mendapatkan semuanya itu yang Tuhan sudah siapkan untuk kita Kadangkala kita meng-underestimate kita sendiri Ah itu kan buat orang lain Ah itu kan buat si dia aja Tapi aku gak bisa Tetapi mungkin aku gak dapat Yang Tuhan mau kerjakan Atau mimpi yang Tuhan mau berikan kepada aku Mungkin aku gak dapat Semua orang setiap di tempat ini Diciptakan seturuh dan serupa dengan gambar Allah Amen Tidak ada yang spesial di mata Tuhan Karena semuanya itu sangat spesial Tidak ada yang berkata Ah dia lebih enak Oh dia begini Dia lebih spesial dan tidak spesial Setiap kita di tempat ini Di mata Tuhan ketika Tuhan ciptakan itu sangat-sangat spesial Amen Minggu lalu saya sampaikan bahwa Tidak ada Tuhan menciptakan gagal Tidak ada Aku ini produk gagalnya Tuhan Kalau kita berkata aku ini produk gagalnya Tuhan Berarti kita menunjuk Tuhan bahwa Tuhan itu gagal Tuhan tidak pernah gagal Amen Jadi setiap kita bisa Mendapatkan mimpi yang daripada Tuhan Kita belajar sepanjang tahun ini Atau Januari kemarin Kita masuk Februari Kita juga belajar mengenai Yusuf Bagaimana Yusuf mendapatkan mimpi daripada Tuhan Dan Yusuf menggendapinya Prosesnya memang tidak mudah Kita tahu Yusuf mendapatkan mimpi Bahwa ada berkas-berkas gandum Akan mencucut menyembah Berkas gandum dia Bahkan gak cuma itu Dia akan Dia dapat mimpi seolah-olah Gitu ya Mendapatkan mimpi Dan ini nanti Kamu berpikir bahwa Sebelas Saudaramu ini akan menyembah engkau Bahkan kau berkata bahwa Ayahmu dan ibumu juga akan menyembah engkau Itu mimpi daripada Tuhan Eh sama-sama kita lihat Tuhan itu menggendapi mimpi itu Bukan sehari dua hari Teman-teman Tetapi sepanjang berapa Tiga belas tahun lamanya Awal daripada Yusuf itu mendapatkan mimpi Baru dikenapi Mari kita belajar Bagaimana sih caranya kita Bisa menggendapi mimpi daripada Tuhan Kita jadi anak muda Kalau kita lihat itu ya Firman Tuhan ini dikatakan Kalau Yusuf bisa Kita pun bisa Amen Karena kita sama-sama manusia Karena kita sama-sama berusaha Karena kita sama-sama mau Kita sama-sama semua ciptaannya Tuhan Yusuf pun demikian Tidak ada yang dispesialkan oleh Tuhan Karena semuanya sangat spesial Kalau Yusuf bisa Kita pun bisa Mari kita belajar Mari kita belajar Bagaimana Yusuf ini Menggendapi mimpi daripada Tuhan Prosesnya memang tidak mudah Kita tahu Yusuf Menghadapi ketika dia dapat mimpi itu Ditentang seluruhnya sama keluarganya Mimpi apa? Mimpimu itu Menentang semua mimpi daripada Yusuf itu Dan yang terjadi Keadaan hari demi hari Yang Yusuf jalani Tidak seperti Seperti apa yang dia mimpikan Hampir bangal bertolak belakang Tetapi kita lihat Bagaimana Kita menggenapi mimpi dari Tuhan Kita buka di kejadian 50 Ayat yang ke-15 Sampai ayat yang ke-21 Kita belajar Bagaimana Yusuf menggenapi mimpi dari Tuhan Kejadian yang ke-50 Ayat yang ke-15 Sampai ayat yang ke-21 Yang sudah ketemu katakan amen Belum semuanya Yang sudah ketemu katakan amen Yang tidak membawa Alkitab Atau baterainya habis di Alkitab Di HP-nya bisa lihat di depan Kita simak bersama-sama Ketika saudara-saudara Yusuf melihat Bahwa ayah mereka telah mati Berkatalah mereka Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita Dan membalaskan sepenuhnya kepada kita Segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya Kita tahu ya Yusuf diperlakukan jahat dengan cara apa? Dirancangkan untuk membunuh dirinya Benar ya Sebelah saudaranya merancangkan Sepuluh saudaranya merancangkan Bagaimana Yusuf ini mau dibunuh sama mereka Ayat yang ke-16 Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf Sebelum ayahmu mati Ia telah berpesan Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu Dan dosa mereka Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu Maka sekarang Ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat Hamba-hamba ala ayahmu Lalu menangislah Yusuf Ketika orang berkata demikian kepadanya Juga saudara-saudaranya datang Sendiri dan suju di depannya Serta berkata kami datang Untuk menjadi budakmu Tetapi Yusuf berkata kepada mereka Jangan takut Sebab aku inikah penghanti Allah Memang Kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku Tetapi Allah Telah merekarekakannya untuk kebaikan Dengan maksud Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini Yakni Memelihara hidup Suatu bangsa yang besar Jadi janganlah takut Aku akan menanggung makanmu Dan makan anak-anakmu juga Demikianlah Ia menghibur mereka Dan menenangkan hati mereka Dengan perkataannya Kisah ini adalah kisah Setelah Ayahnya Atau Yaakob meninggal Kakak-kakaknya Saudara-saudara Semuanya panik Waduh ini kalau ayah meninggal Kalau papanya meninggal Pasti Yusuf akan membalas dendam ini Terhadap apa yang kita lakukan terhadap dia Karena mereka memang merancangkan kejahatan Mereka merancangkan pembunuhan terhadap Yusuf Tetapi gagal Bukan gagal ya Mereka berubah pikiran Janganlah kita bunuh Kita buang aja Ke sumur yang kering Setelah itu nanti kita jual Itu yang terjadi Kita tahu kisahnya Nah Disini dikatakan di ayat yang ke-16 Mereka tuh ketakutan Mereka ketakutan dan mereka kata Bilang sama Yusuf Bilang sama Yusuf Bahwa sebelum meninggal Papanya pernah berkata Bahwa Yusuf harus Mengampuni kesalahan Kesalahan daripada saudara-saudaranya Padahal awal Ketika sudah proses itu lama sekali Kita tahu kisahnya Semua bangsa kelaparan Saudara-saudara mencari makan Dan ketemu Yusuf waktu itu Di Mesir Menjadi orang yang berkuasa Yang berpengaruh Prosesnya cukup panjang Kalau kalian perhatikan Di kejadian-kejadian Di kejadian tengah-tengah begitu ya Dan Yusuf waktu itu Sudah mengampuni Sudah mengampuni Saudara-saudaranya Sudah mengampuni Mereka sudah rekonsiliasi Sekian lama Sekian lama Waktunya Kebaikan Yusuf Terhadap saudara-saudaranya itu Tidak bisa ditangkap Ketulusannya Bahkan saudara-saudaranya Masih menganggap Yusuf itu masih Menyimpan dendam Ketika saya melihat ini Yusuf itu Aduh Berarti selama ini Ketika aku berkata Aku sudah mengampuni kalian Dan semua kebaikan Yusuf selama ini Memberi makan keluarganya Menyiapkan tempat Untuk keluarganya Tidak dianggap Tidak dianggap Oleh saudara-saudaranya Ketulusan itu Tidak bisa dirasakan Oleh saudara-saudaranya Lihat Ada harga yang harus dibayar Untuk sebuah mimpi Ada harga yang harus dibayar Untuk sebuah penggenapan Daripada visi itu Yang pertama adalah Saya belajar dari Yusuf adalah Memutuskan Untuk tidak kecewa Memutuskan untuk tidak kecewa Sekalipun keadaan itu Mengecewakan Yusuf memutuskan Untuk tidak kecewa Bahkan kita lihat Proses demi proses Perjalanannya Yusuf Itu sangat-sangat Mengecewakan Bayangkan Keluarga sendiri Mengkhian Keluarga sendiri Mencoba merancangkan Pembunuhan atas dirinya Saudara-saudara yang sepakat Bermufakat Untuk Oke kita bunuh Yusuf ya Akhirnya tidak jadikan Tapi dijual Ketika menjadi buddha Di rumahnya Potifar Dia apa? Di fitnah Betul ya? Di fitnah Tetapi dia tidak kecewa Kalau kita cari di Alkitab Di kejadian Apakah Yusuf menjadi kecewa? Tidak pernah dia kecewa Setelah di fitnah Dia masuk penjara Dia bisa menafsirkan mimpi Juru minuman raja Dan juru roti raja Tetapi dia dilupakan Tetapi dia memutuskan Untuk tidak kecewa Bahkan Ketika pada Akhirnya Ketika kumpul semua keluarganya Yaakub sudah meninggal Sekali lagi Sekali lagi Ternyata Apa kebaikan selama ini Yang dilakukan oleh Yusuf Tidak dianggap Ketulusan itu Tidak dianggap oleh saudara-saudara Dia pun tidak kecewa Dikatakan bahwa Di ayat yang ke-37 Begini kamu harus katakan kepada Yusuf Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu Sudah Sudah diampuni oleh Yusuf Bertahun-tahun sebelumnya Sudah Tetapi ternyata Ternyata Itu tidak mereka Bisa tangkap Di ayat yang ke-18 Bahkan Di ayat yang ke-18 Saudara-saudaranya Yusuf itu Sujud kepadanya dan berkata Jadikan kami budakmu Di ayat yang 19 Inilah perkataan Seseorang yang tidak kecewa Tentang Dengan keadaannya Tetapi Yusuf berkata Kepada mereka Jangan takut Sebab Aku inikah pengganti Allah Memang Kamu telah mereka-rekakan Yang jahat terhadap aku Memang Kalian semua jahat terhadap aku Tidak cuma mereka-rekakan yang jahat Tapi sudah jahat Terhadap aku Tetapi Allah telah mereka-rekakannya Untuk apa? Kebaikan Dengan maksud Seperti yang terjadi sekarang ini Yakni memelihara hidup Satu bangsa yang besar Lihat Dia bisa berkata Enggak kok Kamu memang mereka-rekakannya jahat Tetapi Allah mereka-rekakannya Demi kebaikan Kalau kita belajar Lihat Bagaimana sih Keadaan kita Mungkin bisa aja Kita ini Dikecewakan oleh contohnya apa Keluarga kita Dulu orangtuaku Berjanji Akan menyekolahkan aku Ternyata sekarang gak bisa Dulu misalnya Kalau Kita telpon Minta Minta uang bulanan Tadi katanya mau ditransfer Ternyata Terlambat transferannya Hati kita mulai bisa kecewa Atau mungkin kita Dikecewakan oleh Pasangan hidup kita Mungkin pacar kita Atau mungkin oleh teman kita Mungkin mereka mengecewakan kita Nah Kekecewaan itu keputusan kita Itu pilihan kita Kita memilih atau memutuskan untuk kecewa atau enggak Itu keputusan kita Nah bagaimana Bagaimana supaya kita tidak kecewa Dengan keadaan dengan siapapun Yang Kadangkala tidak seperti yang kita inginkan Kita belajar daripada Yusuf Hari ini Keadaannya setiap kali Setiap saat Itu mengecewakan dia Keluarganya mengecewakan dia Bosnya mengecewakan dia Ya Di penjara juga Dikecewakan Banyak hal Banyak alasan Sebenarnya untuk Yusuf itu kecewa Tetapi Yusuf memutuskan untuk tidak kecewa Itu keputusan kita Kita lihat Bagaimana sih Supaya kita ini tidak kecewa Bahkan Yusuf dilupakan Ketika di penjara Dia bisa menafsirkan mimpi Yusuf dilupakan Nanti kalau kamu sudah keluar dari sini ya Ingatlah aku Kata Yusuf Kepada Juru minuman raja Tetapi dilupakan Kita kecewa enggak Kalau ada seseorang melupakan kita Melupakan kebaikan kita Melupakan ada kita Wah Dia nyarinya kalau susah aja Kalau seneng-seneng mah Dia enggak nyari Kita mulai kecewa nih Mulai hati kita Mulai berkecambuk Keputusan kita Kita mau kecewa atau tidak Bagaimana supaya kita tidak kecewa Karena apa Orang kecewa Yang pertama orang kecewa Tidak bisa melihat rencana Tuhan Tidak bisa melihat rencana Tuhan Karena fokusnya adalah pada diri Sendiri Fokusnya itu pada diri sendiri Aku kecewa Sama pemimpin Aku kecewa Sama gereja Aku kecewa dengan keadaan Aku kecewa dengan keluarga Aku kecewa dengan pasarku Aku kecewa dengan siapapun itu Itu tuh fokusnya pada diri kita Karena kita yang merasakan Benar ya Kita sedang Memberi makanan kepada perasaan kita Fokusnya itu pada diri kita Bukan kepada rencana Tuhan Kita lihat Itu membuat kita tidak bisa melihat rencana Tuhan Oleh sebab itu Kekecewaan Apapun hari ini Ya kita selesaikan Supaya kita bisa melihat rencana Tuhan Dalam hidup kita Amen Itu Nah Bagaimana Supaya kita tidak kecewa Yang pertama tadi Jangan fokus kepada diri kita sendiri Tapi pada rencana Tuhan Yang kedua Percaya bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar Kadangkala kita berpikir Kenapa ini terjadi terhadap aku Kalau kita terus meratapi Kita terus dalam kekecewaan Kita tidak bisa melihat rencana besar yang Tuhan sediakan Tetapi kita percaya Ada rencana besar Aku percaya hari ini belum melihat Kalau kita di posisi Yusuf Hari ini kita tidak bisa melihat Bagaimana mungkin aku menjadi orang yang Bagaimana mungkin aku akan menjadi orang yang berdampak Bagaimana mungkin aku menjadi pemimpin Bagaimana mungkin Tidak bisa Keadaanku sekarang di bawah Tetapi Yusuf terus percaya kepada Tuhan Terus percaya kepada Tuhan Sekalipun keadaan tidak seperti itu Karena ada sesuatu yang besar Hari ini Tantangan hidup kita mungkin banyak Percayalah Tuhan menyertai kita Percayalah Tuhan punya rencana yang besar Apapun itu Kuliah kita mungkin tidak mudah Struggle mungkin Hari ini Perkuliahan tidak mudah Mungkin bayar kuliah tidak mudah Susah Apapun itu Percayalah Bahwa Tuhan punya rencana yang besar Dan tidak pernah meninggalkan setiap kita Kita buka sama-sama di ulangan yang ke-31 Ayat yang ke-8 Ulangan yang ke-31 Ayat yang ke-8 Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan apa? Di depanmu Bukan di sampingmu ya Bukan di belakangmu Tetapi Tuhan sendiri akan berjalan Di depanmu Dia sendiri akan menyertai engkau Dia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Jangan apa? Katakan Jangan Takut Dan jangan patah hati Jangan kecewa Jangan takut Dan jangan patah hati Karena Tuhan berjalan di depan kita Menuntun setiap kita Tuhan itu berjalan di depan kita Menyertai kita Jadi jangan patah hati Apapun keadaan kita hari ini Sesusah apapun Jangan kecewa Bangkit Bahwa percaya Bahwa Tuhan itu berjalan di depan kita Dia sendiri akan menyertai kita Kebanyakan orang itu Membesar-besarkan hal negatif Sewaktu mengalami kekecewaan Benar gak? Wah kalau kita Kalau sedang kecewa Kita itu mengumbar semua perkataan itu Aku kecewa sama dia Karena dia Karena dia itu Wah yang negatif-negatif Kita jabarkan semuanya Karena dia sudah melukai aku Karena dia tidak mengingat kejadian yang begini Karena dia Karena dia Karena kita mengumbar hal-hal yang negatif Karena kita berpikir membesarkan hal-hal negatif Mulai hari ini Kalau keadaan tidak mudah Perkatakan hal-hal Perkatakan firman Tuhan Perkatakan demikian Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanku Katakan Dia sendiri akan menyertai ku Ini kan sama ya Tetapi diulang-ulang dan ditegaskan Dan dia tidak akan membiarkan aku Dan tidak akan meninggalkan aku Aku gak boleh takut Aku gak boleh patah hati Aku gak boleh kecewa Aku gak boleh patah semangat Itu yang harus diumbar Itu yang harus kita bangun Bukan hal-hal yang membuat kita kecewa Papa aku Ngecewain aku Siapapun itu dengan segala alasannya Tidak akan menolong kita Tidak akan menolong kita dari kebangkitan Oleh sebab itu Kita sama-sama Sewaktu kita dikecewakan Kadangkala kita merasa Kesal Merasa pahit Wajar Tetapi ambil keputusan yang tepat Ambil keputusan yang tepat Yusuf Ketika keadaan Ketika keadaan mengecewakan Selama ini loh Aku bekerja Untuk Apa? Untuk Potifar Bahkan sampai Potifar Tidak perlu mengurusi rumahnya lagi Tetapi aku Di Di fitnah sama istrinya Lihat Yusuf tidak kecewa Bahkan tidak ada perkataan Sekecil pun Di firman Tuhan yang berkata Yusuf membela dirinya Atau Yusuf menangis Meratapi dirinya Tidak ada Yang Yusuf Blow up adalah Bagaimana Tuhan Menyertai dia Kalau keadaan Membawa kita Menyerat pada kekecewaan Ayo Blow up Atau katakan Atau umbar Firman Tuhan Tuhan menyertai aku Tuhan berjalan di depanku Menyertai aku Aku tidak sendiri Tuhan menolong aku Aku tidak boleh Takut Aku tidak boleh patah Semangat Amen Itu yang pertama Ayo Hari ini Putuskan Untuk kita berdamai Dengan keadaan Dan tidak menjadi kecewa Apapun Ada yang disini Baru nyusun skripsi Dosennya susah mungkin Aduh Itu cerita Seribu umat Ya Itu cerita seribu Seribu Mahasiswa Jutaan mahasiswa Ceritanya selalu begitu Daripada kita Kecewa dengan keadaan Daripada kita Nyalakan kanan kiri Nyalakan dosen Lebih baik kita putuskan Aku mau lihat Pertolongan Tuhan Menyertai aku Katakan Tuhan Pasti tolong aku Tuhan pasti Sertai langkahku Aku mau berdamai Cepat atau lambat Tuhan akan menolong aku Kalau kita berkata Wah Kalau kita Pengennya Kadangkala pengennya cepat Ya Kalau ngerjakan skripsi Ya pasti Pengennya cepat-cepat selesai ya Gak ada yang Udah lah Enak Oh masih ada Satu semester Sebelum di DO Oke gak apa-apa Berlambat-lambat Bukan begitu Tetapi prosesnya Tuhan itu Kadangkala Tuhan izinkan Untuk tidak langsung Cepat kita mendapatkan Hal itu Kalau memang itu Bukan kesalahan kita Kita sudah Kerjakan yang terbaik Percayalah Itu adalah penyertaan Tuhan yang Tuhan Tidak pernah terlambat Amen Janjinya itu Tidak pernah terlambat Percaya Tapi kalau kesalahan kita Ya bertobat Ya kita kembali lagi Sungguh-sungguh Amen Ayo sama-sama Hari ini Yang pertama Bagaimana Kita Bagaimana kita bisa Menggenapi Rencana Tuhan Mimpi-mimpi Daripada Tuhan Adalah Yang pertama Memutuskan Untuk tidak kecewa Yang kedua Yang kedua Yang kedua adalah Kita baca di Ayat yang ke-18 Masih di Kejadian 50 Ayat yang ke-18 Yang tadi kita baca Juga saudara-saudara Datang sendiri Dan sejudi depannya Serta berkata Kami datang Untuk menjadi budakmu Tetapi Yusuf berkata Kepada mereka Jangan takut Sebab aku inikah Pengganti Allah Yang kedua adalah Fokus kepada Tuhan Jangan kepada manusia Fokusnya itu Kepada Tuhan Jangan kepada manusia Orang itu Bisa benar Orang itu Bisa Salah Tetapi Tuhan Itu sempurna Fokusnya itu Kepada Tuhan Jangan fokusnya Kepada manusia Apa yang bisa manusia Lakukan ya Untuk aku Apa yang bisa Dia lakukan Untuk aku ya Apa ya Apa ya Kita fokusnya itu Bukan kepada Tuhan Tetapi kita fokusnya Kepada manusia Nah kita lihat Sama-sama Contohnya ya Fokus itu bagaimana Kristina Ya Sini bisa maju Sama William boleh Ya Jangan jarak Ya Mereka adalah dua coach AOG Nah ya Dua Kristina disini Kristina disini Samping Kamu disana Oke disitu Lihat sini ya Fokus itu begini Ini ada dua Kamu masih bisa Lihat kita berdua Masih bisa lihat Maju lagi Masih bisa Lihat kami berdua Sekarang Coba ya Fokusnya Kepada saya aja ya Jangan Kristina Nanti jatuh cintakan Rebot ya Gak apa-apa Boleh Boleh Lihat kemana Maju 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 Lagi Sudah fokus ke sini Kelihatan gak Sudah gak kelihatan Lagi lagi Maju lagi Masih kelihatan gak Sudah semakin gak kelihatan Ketika kita fokus Itu berarti Yang lain itu Sudah gak kelihatan Karena kita fokus Di satu titik Jadi sudah gak kelihatan Dia mau ngapa-ngapain Dia gak peduli Karena dia fokusnya Kesini Bener ya Sudah gak kelihatan Sekitar-sekitarnya Sudah gak kelihatan Karena matanya Fokus kesini Fokus kepada Apa yang saya katakan Gerakan apa yang saya kerjakan Itu fokus Nah kalau kita Fokusnya kepada Tuhan Kita sudah gak peduli lagi Mau sekitarnya Bentuknya seperti apa Mau sekitar mereka Itu mau melakukan Apa terhadap kita Kita fokusnya itu Kepada Tuhan Nah Lihat Apa yang membuat Kamu Semakin jelas Karena semakin De Semakin dekat Semakin dekat Dia semakin bisa Melihat saya Lebih dekat Semakin fokus Semakin jelas Bagaimana kita bisa Fokus dengan Tuhan Harus Dengan kesadaran Kita mendekat kepada Tuhan Makanya kita semakin Fokus sama Tuhan Kenapa kita gak bisa Fokus sama Tuhan Karena kita jauh Dari Tuhan Karena kita jauh Daripada Tuhan Maka akan banyak Distrik-distrik Loh saya kelihatan Oh disitu ada tulisan Yang menarik Oh disini ada orang Yang banyak Akan banyak distrik Tetapi ketika saya fokus Semakin dekat Semakin dekat Gak peduli Gak kelihatan sudah Karena mata saya Memandang kepada Satu titik Demikian pula Supaya kita fokus Sama Tuhan Kita harus Mendekat Sama Tuhan Mengabaikan Akhirnya apa Yang disamping kanannya Yang memang bukan Tujuan utama kita Akan terdistrik Sendiri Akan Ter Apa namanya Terabaikan Sendiri Begitulah caranya Supaya kita fokus Sama Tuhan Yaitu kita mendekat Kepada Tuhan Terima kasih Beri Tepuk tangan Buat mereka Thank you Lihat Bagaimana kita fokus Kepada Tuhan Jangan kepada manusia Percayalah Manusia itu terbatas Kemampuan manusia itu terbatas Tapi kemampuan Tuhan itu Gak terbatas Kalau kita mau fokus Sama Tuhan Mata kita perlu Memandang Kepada Tuhan Dan semakin dekat Sama Tuhan Kekristenan kita Gak boleh cuma Kekristenan asal-asalan Kristen Tetapi kekristenan kita Sungguhan kekristenan Yang artinya apa Mendekat kepada Tuhan Fokus Serius sama Tuhan Kalau kita ke gereja Itu serius sama Tuhan Gak cuma hari minggu Kristen makanya ke gereja Bukan Tetapi serius sama Tuhan Aku mau fokus Tarik Tuhan Aku mau temukan Tuhan Kita sungguh-sungguh Ketempat ini Mencari Tuhan Bukan untuk mencari yang lain Bukan Mencari Tuhan Jangan pedulikan Siapa pengkutbahnya Siapa WLnya Apa keadaannya Hujan panas Semuanya Fokus kita itu Cuma cari Tuhan Serius mendekat Kepada Tuhan Maka kita Lihat Apa yang terjadi Kita akan mengerti Bahwa ketika kita Fokus sama Tuhan Tuhan akan Siapkan Yang terbaik Yang kita tidak akan Gagal untuk mendapatkannya Karena apa Karena Tuhan itu Mempunyai segala Sesuatunya Tuhan itu Sangat suka Yang namanya Personal Dia itu Tuhan Kita secara Pribadi Lepas pribadi Kita boleh beribadah Di tempat ini Bersama-sama Kita boleh menyembah Tuhan di tempat ini Bersama-sama Tetapi urusan Kita dengan Tuhan itu Pribadi Lepas pribadi Amin Yang satu Mengalami apa Pergumulan apa Berdoa kepada Tuhan Dan hubungan Dia dengan Tuhan Tidak ada yang Mungkin yang satunya Berbeda Sama satunya Sebelahnya Berbeda Kita tidak tahu Biarkan kekristianan kita Hubungan kita Sama Tuhan itu Benar-benar Personal Enggak rame-rame Enggak keroyokan Tetapi sangat-sangat Personal Dekat sama Tuhan Enggak cuma Di ibadah Tetapi saat Teduh kita di rumah Secara personal Kita juga bangun Kita deket sama Tuhan Baca firman Tuhan Berdoa Nyembah Tuhan Hati kita Kita lekatkan Kepada Tuhan Kita condongkan Kepada Tuhan Kita dekatkan Kepada Tuhan Itu Jangan kekristianan Yang biasa-biasa Jangan kekristianan Yang cuma KTP Hanya kekristianan Yang cuma identitas Saja Jangan Tapi Tuhan Mau mengalami Bersama dengan kita Amen Ada suatu kita Kisah anak muda Yang namanya Samuel Waktu itu Masih muda Tahu kisahnya ya Ketika dia ada Di Baid Allah Bersama dengan Imam Eli Dia kebangun Karena ada yang Memanggil Samuel Samuel Dia kebangun Dia tanya kepada Imam Eli Bapak Bapak memanggil aku Enggak Tidur lagi Samuel Samuel Kedengaran lagi Bangun lagi Bapak Bapak memanggil aku Enggak Sampai Eli berkata Nanti kalau engkau Memanggil Itu tuh Jawablah iya Tuhan Kenapa Karena Tuhan Mau pribadi Sama Samuel Sama Bukan cuma Samuel Semua di tempat Semua di tempat ini Tuhan juga Mau pribadi Dengan kita Secara pribadi Tuhan Tuhan panggil satu-satu Nama Karena Tuhan Mau secara pribadi Dekat Sama kita Walaupun secara teknis Kita hari ini bersama-sama Beribadah Duduk di tempat yang Di ruangan yang sama Tetapi Tuhan Mau berperkara Secara pribadi Fokus sama Tuhan Jangan main-main Jangan cuma asal aja Kekristenan kita asal Ya yang penting asal ibadah Ya yang penting asal Ada komunitas Bukan Tuhan mau berperkara Tuhan mau berperkara Kalau kita fokus sama Tuhan Bukan kepada yang lain Bukan kepada apa yang bisa orang lakukan Perbuat terhadap kita Kita buka di Amsal kelima Amsal tiga ayat yang kelima Amsal tiga ayat yang kelima Sampai ayat yang ke delapan Demikian firman Tuhan Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada apa Pengertianmu sendiri Percaya kepada Tuhan Dengan segenap Dan jangan bersandar Kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia dalam segala Lakumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak Takutlah akan Tuhan Dan jauhilah kejahatan Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu Dan menyegarkan tulang-tulangmu Lihat Percaya Tuhan dengan segenap Artinya tidak ada krek Tidak ada Apa namanya? Celah Tidak ada Sobekan Sobekan Percaya dengan segenap hati Artinya tidak ragu sedikitpun Kepercayaan kepada Tuhan Bulat Apapun Tuhan Apalagi sudah Ada keadaan yang Menimpa kita Membuat asumsi-asumsi kita terhadap Tuhan Apapun itu Asumsi-asumsi jahat terhadap Tuhan Tuhan itu mungkin jahat Oh Tuhan itu mungkin begini Asumsi-asumsi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Lihat Abaikan itu Aku percaya Tuhan dengan segenap Makanya kita berjalan Sambil memandang kepada Tuhan Fokus kita Aku percaya kepada Tuhan Segenap hati Aku mendekat Aku mendekat Aku terus pandang Tuhan Fokus kepada Tuhan Ya Apapun Tuhan Keadaan sekitarku mungkin Hari ini tidak mudah Seperti Yusuf coba bayangkan Saya tuh heran Orang ini kok bisa ya Masih percaya sama Tuhan Selalu Ketika dipromosikan Dijatuhkan Dipromosikan Dijatuhkan Ternyata tidak mudah Tetapi untuk orang-orang yang Percaya sama Tuhan Hari ini Tuhan mau personal dengan kita Tuhan mau mendekat kepada kita Kita mau mendekat kepada Tuhan Dan sungguh-sungguh Mata kita fokus kepada Tuhan Aku mau Tuhan Dan percayalah Ternyata Kita gak sadar Kita gak ngerti Kapan waktunya Pengenapan Mimpi Visi itu digenapi Seperti Yusuf Terus melihat kepada Tuhan Apapun keadaannya Jatuh Dia melihat kepada Tuhan Dihianati Dia melihat kepada Tuhan Mungkin apa Dilupakan Dia tetap melihat kepada Tuhan Dan tanpa Tanpa tahu Siapapun dari kita Tidak tahu Waktunya kapan Pengenapan janji Tuhan Itu dalam hidup kita Tetapi kita percaya Terus memandang Eh sampai di satu titik Mungkin di titik yang mana Kita tidak tahu Tetapi kita terus memandang Ternyata di titik ini Itu pengenapan janji Tuhan Kita tidak tahu Ya aku tahu Aku terus berjalan Mata aku terus memandang Kepada Tuhan Lagi jadi anak muda Jangan menjadi anak muda Yang Kristen asal-asalan Tapi menjadi anak muda Yang Kristen sungguh-sungguh Fokus sama Tuhan Fokus sama Tuhan Mata kita serius sama Tuhan Aku serius sama Tuhan Demikian pula Percayalah Kalau kita serius Wow Lihat Tuhan Dikatakan bahwa Takut akan Tuhan Jauhlah kejahat Itulah yang akan menyembuhkan Tupu-Mu Dan menyekarkan tulang-tulang-Mu Kita akan menjadi orang Yang tidak lelah Anak-anak muda yang tidak lelah Anak-anak muda yang Terus on fire Yang aku terus mengerjakan Mimpi-mimpi daripada Tuhan Amen Fokus kepada Tuhan anak muda Jangan sama-sama Jangan Kita gagal untuk fokus ya Jangan kita gagal fokus Karena apa Banyak hal yang terjadi Dalam hidupan kita Hari ini Apapun keadaan kita Enggak jangan cuma ketika kita sedih Atau terluka Atau susah Baru cari Tuhan Jangan Kita harus fokus sama Tuhan Kejar Tuhan Mendekat kepada Tuhan Itu yang kedua Yang ketiga Poin yang ketiga Bagaimana kita bisa menggenapi mimpi Daripada Tuhan Tekun dan setia Ayat yang kedua puluh Memang kamu telah merekarekakan Yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah merekarekakannya Untuk kebaikan Artinya Banyak hal Yang Yusuf alami Tetapi Yusuf belajar untuk apa Tekun dan setia Tekun dan setia itu seperti Koin Seperti apa Uang koin Dua mata sisi yang Yang menjadi satu Tekun Ada unsur setianya Setia Ada unsur ketekunannya Gak bisa Satu sisi aja Aku setia Tetapi kita gak tekun Karena apa Kalau kita setia Artinya kita mengerjakan itu Dengan apa Dengan Tekun Ada bagiannya Tuhan Tetapi ada bagiannya kita Kita tidak bisa berkata Tuhan Berkati ya Tuhan Berkati ya Tuhan Studiku Tetapi kita tidak pernah belajar Tapi kita tidak pernah tekun Kita tidak pernah Masuk sekolah Kita tidak pernah bangun pagi-pagi Ikutin sekolah Secara online Maupun secara onsite Benar-benar Aduh capek Tapi kita tetap aja Lakukan itu dengan tekun Dan kita minta Tuhan Memberkati Gak bisa Ada bagiannya kita Ada bagiannya Tuhan Bagiannya kita Yang kerjakan dengan Tekun dan setia Sekali lagi Yusuf Menjadi Orang Yang menggenapi Rencana Tuhan Menggenapi mimpi itu Prosesnya itu Tidak sehari Dua hari Prosesnya itu Bertahun-tahun Kurang lebih Tiga belas tahun Bayangkan Tidak sehari Dua hari Bertahun-tahun Yusuf itu Prosesnya Nah hal Sesuatu itu Tidak bisa Kita Pengen Rasanya semuanya Instan Cepat-cepetan Tuhan itu Menghargai Ketekunan kita Tuhan itu Menghargai Kesetiaan kita Bahkan Firman Tuhan Yang lain Ada upah Bagi hamba-hamba Tuhan yang setia Yang terus Tekun mengerjakannya Hari ini Yang kita lakukan Adalah Tekun dan setia Tekun dan setia Kita gak tau Apa yang kita Yang sedang kita kerjakan Kita terus menggali Kita terus menggali Ternyata Itu bagiannya Tuhan Ada tangan Tuhan Yang tidak kelihatan Yang sudah Mereka-rekakan Hidup kita Ada orang yang Mereka-rekakan Kejahatan terhadap kita Tetapi firman Tuhan Berkata apa Tetapi Allah Tetapi Allah telah Mereka-rekakan Untuk apa Kebaikan Ada tangan Tuhan Yang tidak kelihatan Yang sedang Mereka-rekakan Hidup kita Jadi percayalah Bagian kita ada Bagiannya Tuhan itu ada Bagian kita ya Tekun dan setia Kerjakan aja Yang hari ini Tuhan Percayakan Dalam hidup kita Apapun itu Kadangkala ya Saya belajar Generasi ini itu Generasi yang berbeda Semuanya karena Ya enggak Enggak tahu ya Semua sejauh ini Itu lebih mudah Daripada zaman saya Ketika muda Saya masih muda Tetapi zaman-zaman dulu Semuanya itu Berproses yang Tidak mudah Sekarang itu Kayak Segala sesuatunya Itu mudah Nah Dunia ini Tidak seluas Hanya Gadget kita Wah Cuma di depan Kita cuma Ngeliatnya Cuma di depan ya Kalau mau Nge-game Mereng gitu ya Kalau mau Gini berarti Nonton Tidak tahu ya Kalian sudah lakukan apa Tetapi dunia kita itu Tidak Cuma sebatas Inci Layar Gadget kita Artinya apa Dunia ini itu Sangat luas Suatu saat nanti Kita tidak cuma hidup Hanya melihat Ini aja Kita akan keluar Kita akan keluar Dari dunia ini Dari Apa Perkulihan Lulus Setelah itu kita kerja Dunia nyata Membutuhkan Sungguh-sungguh Karakter yang Pantang menyerah Yang belajar untuk Tekun dan setia Saya lihat ya Sekarang kalau orang Nge-game Contohnya apa Di HP kan banyak game ya Saya tidak simpan apapun Di game saya Jadi gak ngerti Contohnya aja lah Kita main game basket Misalnya Kalau main game basket Apa-apa PS atau apa Apa ya Bola atau apa gitu ya Kalau kalah Tinggal apa Play again Bener gak Tinggal play again Waduh kalah Main lagi Dengan mudah Pencet satu tombol Isang main lagi Tau Zaman kita dulu Waktu kita main Kalau di dunia nyata Sekarang Saya zaman dulu juga Kalau kita main basket Itu sebelum basket Kita harus fisik Bener Sebelum pertandingan kita Harus fisik Sebelum pertandingan kita Harus latihan Dan pertandingan yang sejati Itu kita lari lapangan Bola balik Bola balik Itu harus lari Sungguhan Nafasnya ngapan Kejar bola Kejar lawan Itu tuh gak mudah Tidak semudah Ketika kita main Pakai HP kita Bener gak Tinggal lari Lari gitu mungkin ya Saya gak ngatau ya Atau kalau ada stick gitu Tinggal pencet sticknya Suruh lari-leri gitu Kita kan gak lari Hei Dunia ini Tidak semudah Itu Saya kasih tau Kita perlu Sungguh-sungguh Kita perlu Sungguh-sungguh Mata kita melihat Sekadangkala Kita melihat Ah Gampangnya ajalah Sehingga apa Karakter Yang mudah Yang Yang timbul Karakter Atau Karakteristik Anak-anak mudanya Gampang nyerah Udah lah Ya udah Sudah Udah Begitu ajalah Ya udah Kenapa Karena tidak berproses Dengan Dengan apa Dengan sesuatu yang sulit Untuk melatih ketekunan Dan kesetiaan Kita Dulu kalau misalnya Kita mau main Olahraga gitu ya Kalau kita mau tanding Secara Sampai sekarang pun Juga pasti iya Itu tuh gak mudah Bahkan kalau gak latihan Nanti gak turun Kelapangan Kalau orang-orang Yang gak tekun latihan Gak turun di lapangan Gak dimainkan Sama coachnya Kalau gak disiplin What's up Pilih yang disiplin Dan yang setia aja Cuma lihat Dunia ini perlu Bangun Bangkit Anak-anak muda Yang belajar Untuk tekun Dan setia Karena walaupun Hari-hari ini mudah Gampang Segala sesuatunya Gampang Tinggal begini aja Begitu aja Tidak semudah itu Sungguh nanti Kalau di dunia nyata Anda bekerja di perusahaan Mana pun Itu Kesetiaan dan ketekunan Itu diperlukan Pagi-pagi benar Sekarang kalau Sekolah masih online Apalagi generasi online ya Pagi melek Sekolah online Itu gak harus mandi Tinggal pakai baju Celananya mungkin Masih celana tidur Tinggal masih gitu aja Masih bisa Nanti kalau kerja Ya mungkin ada yang kerja online Kerja yang begitu juga ada Tetapi kalau kerja Pagi-pagi Harus bangun pagi Siapkan diri kita Pergi ke kantor Bener gak? Belum nanti dimarahin Bos yang Yang nyata Bentuknya gitu ya Dituntut ini Dan dituntut itu Hai Anak muda Jangan kehilangan yang namanya Tekun dan setia ini Ketekunan dan kesetiaan Karena di Matius 6 ayat yang 10 dikatakan Barang siapa setia Barang siapa setia dalam perkara kecil Ia juga setia perkara besar Dan barang siapa tidak benar Dari perkara kecil Ia tidak benar juga Dalam perkara besar Percayalah Kalau kita setia Dalam perkara kecil Tuhan sudah siapkan Perkara yang besar Jangan berharap perkara yang besar Kalau kita tidak belajar setia Untuk perkara yang kecil Setia perkara kecil itu apa? Setia Kepada hal-hal yang Hari ini Tuhan percayakan Karena apa yang Tuhan percayakan hari ini Itu adalah Kemurahan daripada Tuhan Kerjakan itu dengan Sesetia Itu yang ketiga Yang terakhir Poin saya yang terakhir Bagaimana kita Membayar harga Mendapatkan mimpi daripada Tuhan Selalu memberikan yang terbaik Lihat Di kejadian 50 ayat yang ke-21 Ayat yang ke-21 dikatakan Jadi janganlah takut Aku akan menanggung makanmu Dan makan anak-anakmu juga Lihat Yusuf diperlakukan sedemikian Tetapi dia berkata Jangan khawatir Aku disalah mengerti gak apa-apa Dan lihat Dia yang menanggung makanan Buat keluarga besarnya Dan bahkan anak-anaknya juga Demikian pula Ia menghiburkan mereka Dan menenangkan hati mereka Dengan perkataan Lihat Selalu memberikan yang terbaik Apa Perbuatan baik kita Tidak ditentukan oleh perbuatan Orang lain Jangan kita berpikir Aku berbuat baik kepada orang Yang berbuat baik kepada aku Lihat Yusuf Yusuf melakukan perbuatan Baik kepada orang Yang tidak berbuat baik kepada dia Seringkali kita berkata Nanti ya Lihat Kamu pengelakukan itu Aku juga bisa melakukan itu Kamu Apa Kamu tidak setia Aku juga bisa tidak setia Aku bisa selingkuh juga Kamu bisa Katakan aku seperti itu Kamu bisa meminta aku Aku juga bisa meminta Kamu bisa begini Aku juga bisa Jangan Lihat Yusuf memberikan yang terbaik Sekalipun dia mendapatkan Kejahatan Karena apa Itu keputusan Karena itu keputusan Itulah yang membuat Yusuf Ketika menjadi Buddha Dia diangkat menjadi orang yang Dipercaya oleh Potifar Menjadi orang kepercayaan Ya Di rumahnya semuanya Yusuf yang handle Ketika dipenjara Kepala penjaranya Tidak perlu melakukan Apapun juga Semua dilakukan oleh Yang namanya siapa Yusuf Kepala penjara Kenapa Karena dia melakukan Terbaik Itu karakter dia Dimanapun dia berada Itu dia melakukan Yang terbaik Hebat orang ini Dan ketika dia Diraja menjadi Firaun Menjadi orang kedua Setelah Firaun Yang punya Mesir Dia lakukan Yang terbaik Sehingga seluruh Kehidupan Seluruh Seluruhnya Tergantung pada dia Lihat Apapun yang dia alami Dia melakukan yang terbaik Dia melakukan yang terbaik Karena apa Itu keputusan Di Amsal 22 ayat 29 Di Amsal 22 ayat yang 29 Perhatikan ini sungguh-sungguh Pegang ini sungguh-sungguh Karena Ini Kunci Kita sampai di depan Raja-Raja Artinya demikian Katakan ya Pernahkah engkau melihat Orang yang cakep Dalam pekerjaannya Orang yang cakep Itu orang yang ekselen Orang yang terbaik Dalam pekerjaannya Di hadapan Raja-Raja Ia akan berdiri Bukan di hadapan Orang-orang hina Benar Yusuf mengenapinya Orang yang Menjadi orang yang terbaik Itu tuh menjadi Karakternya Karakteristiknya Yusuf Dimanapun dia berada Dia itu berusaha Memberikan yang terbaik Jadi budak Tetapi dia karakternya hamba Beda loh ya Budak itu adalah Lakukan sesuatu Yang diperintahkan Tetapi hamba Lakukan yang terbaik Untuk Tuhannya Itu bedanya Dimanapun kita berada Kita semua ini adalah Hamba-hamba Tuhan Hamba-hamba Kristus Bukan Kita ini pengikut-pengikut Tuhan Kita ini hamba-hamba Kristus Dimanapun kita berada Karakter kita ini adalah Memberikan yang terbaik Karena kita lakukan Bukan untuk manusia Tetapi untuk apa Untuk Tuhan Lihat Kalau engkau menjadi orang Yang terbaik Menjadi orang yang ekselen Menjadi orang yang cakep Di hadapan raja-raja Engkau akan berdiri Terjadi kepada Yusuf Di hadapan raja Yang namanya Firaun Dia berdiri Di hadapan raja-raja Pembesar-pembesar Saya berdoa Suatu saat nanti Anak-anak muda di tempat ini Bukan di hadapan orang-orang hina Setiap kita berdiri Tapi di hadapan raja-raja Ada orang Yang menjadi duta besar Ada orang Yang menjadi pemegang Kunci perusahaan Ada orang Yang dipercaya ini Ada orang Yang dipercayain Di hadapan raja-raja Dia akan berdiri Lihat Ini mimpi saya Setiap anak-anak muda Di tempat ini Menjadi orang-orang Yang berdiri di hadapan raja-raja Bukan di hadapan orang yang rangina Bukan mimpi saya Bukan Apa It's my dream Mas Gitu Bukan Gitu ya Di mana itu Daerah mana Gitu Bukan It's my dream Lihat anak-anak muda Di tempat ini Suatu saat nanti Akan Report Wih Wih Gak perlu report saya Tapi saya akan melihat Sekarang dia Sudah di Sudah di Sudah bekerja disini Pegang peranan penting Di perusahaan ini Menjadi orang yang berdampak disini Itu mimpi saya Ayo sama-sama Anak muda Jadilah orang yang apa Cakap Selalu memberikan yang Terbaik Dimanapun Itu menjadi mentalitas kita Aku menjadi sekolah Aku sekolah Aku di kampus Aku mahasiswa Dimanapun Kita jadi anak Jadi anak yang terbaik Gak perlu Papa mama nuntut apapun Kita lakukan yang terbaik Gak perlu sekolah Kampus nuntut apapun Kita berikan yang terbaik Saya pernah ceritakan Bukan Ada satu kisah Seseorang resepsionis Hotel Di luar Saya pernah ceritakan ini Kalau gak salah Resepsionis di hotel Ada waktu itu Hujan deras Ada orang yang datang Pasang suami istri Dan Mau menginap di hotel itu Tetapi penuh Karena tempat itu ada acara Kota itu ada acara Dia tidak mendapatkan kamarnya Dia tidak mendapatkan kamarnya Singkat ceritanya Sudah kamarnya sudah penuh Tetapi ada kamar saya Yang saya Yang untuk saya tinggali Kamarnya mungkin tidak seenak Kamar di hotel Yang hotel ini Tetapi ini hujan deras Dan orang ini harus Istirahat Sudah tengah malam Dia berikan kamar tidurnya Untuk dua tamu hotel Dua tamu hotel Yang akan datang Yang datang ini Dia lakukan itu Dia berikan yang terbaik Mungkin ke orang lain Jadi resepsionis Penuh Sudah gak ada lagi Tetapi dia lakukan yang terbaik Lihat apa yang terjadi Sekian tahun berikutnya Yang terjadi adalah Dua tamu Sepasang suami istri itu Menulis surat Untuk resepsionis ini Untuk datang ke kotanya Yang terjadi adalah Dia bangunkan hotel Untuk sang resepsionis ini Menjadi manager Sebuah hotel yang besar Sebuah hotel yang berbintang Lihat Ketika kita Lihat Ini tergenapi Ketika kita Mempunyai karakteristis Memberi yang terbaik Ada sesuatu yang besar Setiap perkara kecil Tuhan kasih perkara yang Besar Dan akan berdiri Di hadapan raja-raja Amen Ayo sama Setiap kita Saya Dorong untuk kita Menjadi yang terbaik Dimanapun kita berada Karena aku akan berdiri Di hadapan raja-raja Seperti Yusuf Berdiri di hadapan Raja-raja Amen Ada empat hal ini Yang patut kita Sama-sama lakukan Supaya kita bisa Menggenapi Mimpi daripada Tuhan Pisi daripada Tuhan Yang pertama apa? Memutuskan untuk tidak Kecewa Jangan cengeng Jangan menjadi baperan Tidak kecewa Apapun Yang kedua apa? Fokus kita Kepada Tuhan Jangan kepada yang lain Fokus kita Kepada Tuhan Ingat tadi Semakin dekat Semakin dekat sama Tuhan Yang ketiga Kita belajar untuk apa? Tekun dan Setia Dan yang keempat Selalu memberikan Yang terbaik Percayalah Mimpi itu Akan Tuhan kenal Mari sama-sama kita berdoa Saya undang semua Bangkit berdiri Kita berdoa Hari ini Selamat menikmati